Halo semua, balik lagi di channel RLD dan kembali lagi di series Persi Jagdermotov C24 Kita lanjutkan lagi perjalanan kita disini, 3 pertandingan kalau bisa Ini Malik kenapa sih Malik? Anda udah liburan ke Korea, gak usah ikut podcast-an segala dah Oke jadi, seperti yang diomongin di episode sebelumnya Si Malik sama Pierre gak bisa main di match lawan Borneo karena masih di Korea Mereka bakal balik tanggal 6, jadi mereka bisa main nanti lawan Rans Dan Pass Home juga lawan Yokohama nanti Oke, jadi starting line-upnya seharusnya ya udah diatur kemarin, jadi aman Bisa langsung, ah bentar, live video tuh udah nyala Jadi sekalian aja gue kasih tunjuk ya, Ryo Fahmi gue kasih tambahan apa namanya Potensi, ya mentok tuh 70 dah, mungkin boleh kita naikin 3 kali Jadi ke 73, gak bakal juga dia naikin ke 73 sepertinya Karena udah terlalu pendek range dari itunya Apa namanya? Range dari overall sekarang ke potensinya Jadi, coba lihat, ya 27 pekan cukup lama Jadi tidak masalah Hampir setengah tahun malah Hampir setengah tahun, setengah tahun tuh 28 kan harusnya 56 Eh 56 apa 54 sih setahun, ya apapun itulah Oke jadi, langsung saja Starting line-up sudah diatur kemarin, coba boleh kita lihat lagi tipis-tipis Marco Royce capek, boleh kita drop dulu Kita masukin Dimas Baru ajikan starter Ah ini, Daichi Sepertinya sudah lama dia tidak starter Jadi boleh kita kasih kesempatan mungkin Menggantikan siapa ya, berarti ya Enggak, bukan yang di depan dong Kenji apa? Rido Apa body band saja ya? Body band saja lah Hanan agak capek sih Tapi antara Joris sama Ferrari Joris Ferrari Ferrari aja kita drop Oke Level editor udah nyala Ultimate 4 menit main di GBK Jersinya mereka yang putih ya Bagus banget tuh yang putih tuh Sama lagi-lagi Pengen beli Habis ukurannya Kenapa ya? Gue terlalu telat menyadari Apa gimana? Gara-gara gue jarang ngikutin Liga Indonesia sih kayaknya Jadi gak gitu Tau perkembangan jersey-jersi Pernyek Pertama apa, tim-tim ini Itu dia nguyen kuang hai Salah satu komentar bagi kita juga Tentunya Dan Kegi Kof sudah mulai Persija menghadapi Borneo FC Lanjutan Bary Liga 1 Persija masih belum terkalahkan Sejauh ini Di Liga 1 Ataupun di Piala Indonesia juga Bayu Rianto Pemain muda Bayu Asingnya Bayu Bagus Rido Oke balik ke Bayu Kita Langsung build Tab aja dulu Sabar dulu dah Rido Kapten tim Nasu 2-3 ya Ryo Fahmi Balik ke belakang lagi Ryo Mencari ruangan Langsung ke tengah Haji Kusuma Dihalang oleh 2 pemain Haji Ada Malis Kaviatur Pasing ke Andi Harjanto 1-0 Andi Harjanto Terupas yang cukup bagus dari Kaviatur Gagal di blok dan gagal di tepis Bloknya gak kena Tepisannya juga gak kena Yaudah Tidak masalah Wih real face Iya real face itu Muhammad Andi Harjanto 1-0 Suara sementara Tertinggal lebih dahulu Persija Dari tim tamu Borno FC Oke Asingnya Dipotong lagi Haji Kusuma Andi Harjanto Ke Leo Guntara Bagus Rido Lagi-lagi Rido Bayu Rianto Bos sendiri Bayu Langsung ke tengah Witan Sulaiman Shoot Di safe Sama Nadeo Arga Winata Yang sayang sekali Tidak Bisa mendapat kesempatan Di tim nas Universe ini ya Bagus sekali Terupasnya dari Offside ternyata Bagus Terupasnya Bayu Itu barusan Tangannya pasti Iya Anda juga sih Kepala sama lututnya Kena tuh Tapi kalau tangannya Nggak Ngacung ke depan sih Kepala sama lutut Nggak bakal kena itu Oke 1-0 Masih score sementara Tertinggal Persija Jakarta Angkat bolanya Lari-lari-lari Tapi bolanya Dilihat juga Bang Witan Jangan lari-lari-lari Doang Ada Malis Rabani Tasnim Leo Guntara Wess 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 Angkat ke Doni 3 Kontrolnya Iya Cukup bagus Doni Sudah meningkat Kontrolnya Angkat Witan Ke Aji Bang Witan Oke Bagus Witan Nice save Dari Nadeo Dapet Bayu No Tidak masalah Bayu Corner kick Untuk Persija Jakarta Sayang sekali Ego Aduh Aji Kaget dia Dapet bola Cok Pajar Fathur Rahman Bagian dari Tim Nasu 23 Yang Ada di AFC Kemarin Terence Bagus Wess Keren Kaviaturizki Oh Shit Maaf Bang Biasanya Kita yang Nge-chip Musuh Sekarang Kita di-chip Cantik Lagi chipnya Kaviaturizki Maaf Bagus Banget Anjing Enggak Gue gak Nyalain Competitor Mod Ini kan Anjing AI nya Keren juga Bisa Gitu Oke 2-0 Apakah Keputusan Memberikan Ijin Liburan Kemalik Dan Piersalah Ya Gue rasa Enggak Si Kalau Misalnya Disini Kalah Ya Udah Memang Waktunya Kalah Aja Ya Masa Pemain Mau Minta Ejin Liburan Setelah Main Terus Menerus Nggak Dikasih Si Ntar Kayak Pedri Jadinya Disuruh Main Terus Jangan Lah Kasih Lah Liburan Prabani Tasnim Berbahaya Kaviaturizki 0-2 Sementara Skor Tertinggal Persija Apakah Bisa Bounceback Persija Jadi Bago Kedua Nanti 86 Sakuras Jelek Nggak Ada Yang Bisa Diganti Sejauh Ini Mungkin Kalau Mau Diganti Iryanto Ganti Ke Joris Yaudah Main Joris Tidak Masalah Iryanto Bayu Soalnya Nggak Gitu Apa Main Di Pertandingan Ini Cuma Ada Satu Passing Aja Yang Bagus Sisanya Nggak Ada Something Spesial Dari Dia Jadi NPC Doang Terence Puyiri Memanfaatkan Pace Dia Oke Good Fahmi Langsung Melebar Ke Akram Afif Afif Anda Bisa Soloran Afif Angkat Ke Aji Good Goal Aji Itu Dia Satu Dua Ambil Bolanya Aji Nice Aji Kusuma Mengecilkan Ketertinggalan Persija Menjadi Devise Satu Goal Doang Asis Dari Akram Afif Dan Finishing Yang Cukup Bagus Dari Aji Kusuma Sihran Masuk Gantiin Kaviator Yang Mencetak Goal Cantik Di Buku Pertama Tadi Dan Satu Asis Juga Dia Bisa Jadi Man Of Domains Kalau Misalnya Tidak Ditarik Satu Gol Satu Asis Ambil Kenji Enggak Kartu Kartu Kuning Untuk Kenji Ah Dia Angkat Bola Ya Udah Dia Tidak 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 Aduh Joris Sepatunya Generic Gitu Beli Sepatu Bang Joris Masa Pake Sepatu Generic Gitu Sih Yaudah Ini Kalau Bisa Menang Anda Pemen Akademi Yang Main Saya Berikan Sepatu Dah Udah Fahmi Ke Kenji Kenji Langsung Terupas Ke Afif Afif Lewat Afif Terupas Ke Aji Dapat Aji Tidak Sayang Sekali Pajar Fatur Rahman Dipres Dua Pemain Persija Afif Gagal Dapat Bolanya Afif Rio Dapat Oke Good Joris Passing Bagus Kengguyen Kuanghai Kengguyen Ditipu Tipis Tipis Abi Diblok Witan Joris Dua sama Joris Deliu Masuk Menggantikan Bayu Rianto Berhasil Menyamakan Kedudukan Bagus Joris Bola Rebound Beruntungnya Turun Didekat Joris Yang Tanpa Penjagaan Jadi Kedudukannya Sama Oke Dua sama Seolah Sementara Joris Dulu Tru Pass Kewitan Wih Bagus Tuh Eh Kenapa Diangkat Terence Berbahaya Terence 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 Kartu kuningnya Kenji Tadi Gara-gara Neckle Terence Mau gak Mau harus Di tackle Kalau lewat Selesai Bisa Kebobolan Bagus Rido Rido Bagus Si mainnya Si Sumpah Kenji Kita Jaga Biar Gak 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 Kena Kartu Merah Nice Safe Dari Cahaya Eh Joris Bagus Joris Masih Corner Lagi Ternyata Sepertinya Shot Corner Eh Bang Kenapa Nepuk Tanah Santai Aja Bang Jangan Emosi Afif Pendek Ada Malis Duel Dengan Akram Afif Bagus Gak Bisa Lewat Masih Corner Di tempat Yang Sama Corner Keempat Atau Ketiga Berturt Ini Ada Malis Berusaha Melewatin Afif Lagi Duel Lagi Dipasing Ke Terence Bagus Rido Rido Main Cukup Bagus Afif Sendiri Afif Coba Bawa Bola Keluar Afif Masuk Lagi Kedalam Di Fake Shot Melebar Ke Joris 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 Brace Joris Deliu Masuk Menggantikan Bayu Erianto Dan Menyelamatkan Persija Dari Kekalahan Berbalik Ungkul Persija Tiga Dua Asis Dari Akram Afif Bagus Bagus Kali Joris Deliu Oke Bagus Rido Hah Gak 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 Jelas Pelanggaran Kenapa Itu Coba Agak Jauh Masih Oke Jadi Abis ini Kita Belikan Sepatu Kalau Misalnya Ini Gak Kalah Imbang Atau Menang Reski Fandi Kejar Ada Malis Bayang Bayang Rizki Fandi Reski Bagus Reski Indah Out Coba Cari Temannya Reski Fandi Langsung Ke Ajiku Suma Aduh Aditya Gigis Asing Terence Berbahaya Leo Guntara Daichi Jaga Daichi Oke Good Safe Dari Cahaya Supriyadi Dan Sepertinya Bisa menjadi Serangan Terakhir Ini Karena Waktu Sudah Tersisa Satu Menit Beberapa Detik Lagi Silverio Berbahaya Nice Safe Dari Cahaya Bagus Cahaya Berhasil Menepis Shoot Dari Silverio Gak Maju Loh Si Nadeo Oke Good Aditya Gigis Masih bisa Dikasih Kesempatan Menyerang Borneo Oke Good Buang Dah Full time Whistle 3-2 Comeback Kita Tertinggal 2-0 Di Bok Pertama Itu Dua Aktor Utama Kita Rido Sama Cahaya Memangnya Sangat Bagus Mereka Meskipun Yang nyata Goal Memang Joris Sama Afif Satunya Siapa Lupa Anjir Coba Keluarin Bang Kasih Tunjuk Yang Ngegoolin Siapa IE Tolong Nah Itu Keluar Aji Ternyata Yang nyatak Satu Goalnya Aji Satu Goal Deliu Joris Dua Goal Mereka Memang Yang nyatak Goal Tapi Borneo Gak Bisa Nyatak Goal Lagi Karena Pertahanan Kita Sangat Solid Si Rido Sama Cahaya Mainnya Bagus 82 Pas Akurasi Jelek Banget 46 Possession Man of the Match Joris Ya Game ini kan Ngitungnya Dari GA Coba Ia Rido 7,7 Bagus Memang Komennya Defensive Duel Menang 4x Cahaya 5,6 Lalu Punya 5 save Dia Aneh Oke Jadi Kita Beliin Sepatu Dulu Buat Para Pemain Akademia Abis Ini Dua Hi There I've Just got A couple Of Questions About The Match De Ding De Ding 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Daichi, Dimas. Jorisnya kita kasih tight fit juga lah. Dimas, patunya apa? Nih kah? Coba. Ini aja Nah itu keren Merah-merah gitu Hari Dimas Joris Enggak ini bukan Joris Oh ini Joris Joris De Jong ini Bukan Joris De Lu Ntar jersinya tight fit Sepatunya kita kasih Sepatu apa ya Superfly Yorin aja Bentar Itu Mizuno kan Kayaknya Ini Enggak usah lah pemain academy aja lah Joris Bayu Sekarang Jersinya dulu Sepatunya pakai Ini apa Ya udah boleh Bewarna-warna Siapa lagi Bayu udah Ini Dilan Iya betul sekali Pakai sepatu Apa ya Dilan ya Puma Boleh dah Itu aja Dilan baru Yan Udah kah Ah Apaan sepatu IE Jangan Pake ini kah Mizuno Ya udah boleh Malik kan udah sepatu ya Ini sepatu apa nih Si Siapa namanya Martens Ah sepatu generic masih Kita kasih Ini aja Pierre tuh Sepatunya udah Sepatu ini kan Oh sama kayaknya Pierre sama Malik tuh ya Mirip-mirip sih Anjing Si Joris ini body type nya Bagus banget tuh Kekar gitu Coba kita cari ke sini Ini apa nih Mizuno Ya udah boleh itulah Oke udah Sepatu pemain academy Jadi kita bisa advance dulu Ke harian pertandingan Lawan Rans Nusantara Oke coba Diatur-atur Sikit ya Udah aman Udah Oke kita bisa advance Ke harian pertandingan Lawan Rans Nusantara Reski Fandi Dandil ke Sheffield United Jadi dia bakal Terbang nanti di Akhir tahun ya Enggak di akhir tahun Di Akhir musim Witan Ke Middlesbrough Enggak Cahaya Ke Swansea Enggak Cahaya tujuannya Ke Itali Jerman Atau Spanyol Antara dua itu Ada Scouting Report TG's TG's Gak tau lah Jelek tapi Potensinya Potensinya bagus Tapi ratingnya jelek Ini Melvin De Vries Boleh Kita Assign itu Melvin Diki Maulana Kureng Bagus Huseini Cukup menarik Rivaldi Rumah Kick Hendran Nasution Haris Ramdani Jenriknya jarang banget Tanjir Sumpah Oke Advance baru kita ke Itu nanti Donitri Dandil ke Genoa Yang mendandakan Oke Ferrari juga Dandil Jadi Pemain Ini bakal Abroad nanti Pas kita cabut Dari sini ya Ya tujuan kita juga Itu lah Bikin Pemain-pemain ini Merasakan Karir yang Step up Setelah udah Dominasi disini ya Yaudah ngapain disini terus gitu Saatnya anda cari Tantangan lain lah Jangan disini terus Jadi ini juga bakal jadi Tantangan buat pelatih selanjutnya Yang Yang mana itu Kalau dari rumor ya Katanya busket sih Cuma gak tau Jadi apa gak betulan Oke Ke Harisamdani Shooting Nah ini betul aja Udah CF sih Melvin De Vries Betul aja udah Ini striker Bisa-bisa aja Soalnya Dribbling Shooting Fisikalnya paling gede Yaudah gak apa-apa Dia jadi striker depan Yang Ini badannya Pendek Ini kunti bogel Lanying Benjamin Sanders Oh ini udah dilatih Ini kunti bogel Ini bagus Susah ini LM Coba Ya betul udah LM Udah Pelatih disitu aja Nah Kan pemain academy Tetap jalan Jadi ya itu Modal pelatih selanjutnya Yaudah kita sekalian Jalanin ini Youth Staff Eh masih jalan loh Yaudah nanti aja Coba kita lihat Calendar dulu Ya kita 2 match lagi ya Run sama Yokohama Jadi ini Quarter Finals Baru besok kita Quarter Finals lagi kedua Baru besok lusa Berarti tim Nas Indonesia Akrimot Oke langsung aja Nah Lupa Yaudah kita ubah di awal aja Ntar lupa terus Kesini Berarti Malik main Wih 87 Ratingnya Naik 1 ini Gila Tuh bocah Ngapain aja Jadi disana ya Apa yang dilakukan Ya itu Si Rescue Fundy Kenapa Ngamuk-ngamuk ya Ntar dirapi-rapiin dulu lah Nggak enak Dilihatnya Kalau nggak rapih Udah Nggak rapi Oke good Bentar 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 Kenapa dia marah-marah tuh Udah lama juga Kita nggak lihat nih Oh playtime Yaudah dia mau join Kesana juga kan Terus kontrak yang lain Tapi udah mau Kesana kan Jadi nggak masalah Keleceh dia Terus ini Syahrina Wimanyu Nggak masalah Berusin dulu Rolls Tadi kan ini Udah kok Per Kayak good Eh penaltinya Penalti Diambil sama Malik Short corner Sini-sini Sini semua Long free kicknya Diambil sama Abi Dah Oke Ultimate 4 menit 4 menit Eh belum kok Udah ultimate 4 menit Halo anjing Maaf 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 Anjing Kocak banget Cok Astaga Oke jarisnya dulu Kita atur ya Mereka pakai Yang putih lah Ultimate 4 menit Orang belum ke Ininya kok Playmatch Oke itu ya Baru ini Baru Ultimate 4 menit Main di GBK Itu clear Aman Oke good Langsung Halo anjing Ultimate 4 menit Belum ada Ultimate 4 menit Tulisannya Halo And welcome And I can tell you It was a dry walk To the Gattry Today No rain in sight Oke Kikop sudah mulai Persijam menghadapi Ransur Santara United FC Gak United Yang Mana persijam Masih unbeaten ya Sejauh ini Setelah match sebelumnya Sempat terseok-seok Dan Sekarang Pierre dan Malik Sudah pulang Dari liburannya Di Korea Tidak ada Ulah yang dilakukan Mereka berdua Cuma liburan biasa Bersama Pasangannya masing-masing Karena mereka Liburannya berdua Be-empat kan Jadi jatuhnya Gak cuma berduaan Jadi diizinkan Sama mamanya Malik Dan mamanya Pierre Ya dikasih kepercayaan Aja lah Mereka berdua Gak bakal Ngapa-ngapain Cuma liburan Jalan-jalan Disana Jadi tidak masalah Rido Mainnya bagus banget Rido Sumpah Cuma sayang sekali Bro Timnas Saingan anda Ini Meshilger Sama Pascal Ya berat lah Saingannya Spek Eropa Anda masih Spek Asia Bang Rido Jadi tidak apa-apa Makanya itu kan Dimasukin ke transfer list Biar anda Jadi spek Eropa juga Abi Bagus 1-0 Ya inilah Persija yang sebenarnya Ini Persija yang sebenarnya Setelah kosong sementara Daniels Kenji angkat ke Pierre Vitale Kenji asing ke Akram Afif ya betul sekali domain football kita Abi bagus sekali Brace Syariah Namimanyu ya Abi juga diserf buat dapat tempat di timnas lah selet penampilannya musim ini dan musim lalu itu sangat bagus konsisten bahkan tiga musim berturut-turut dia selalu jadi andalan gak sih gua lupa sih musim pertama dia jadi andalan juga penda mulai musim kedua dia ini udah jadi andalan sih 2-0 sementara setelah di match sebelumnya cukup terseok-seok sedikit di di bawah pertama dan di match ini menunjukkanlah siapa persisnya sebenarnya Hai bagus Ridho sumpah itu penalti sih agak brengsek luas itu Hai bahwa itu bagus korido kok Pierre tupas kewitan simple malik kemana sih malik sih ya udah Witan ajalah di blok bisa sama Hilman Syah sayang sekali itu dia Pierre Vitale Hai yang sepertinya enggak ada nambah tato memang ya berdua tuh cuma liburan biasa bagus Malik Hai datangin Pierre Malik ya di skip seperti biasa Pierre asis Malik gol bagus sekali juga headingnya nice 3-0 Hai bagus Hafif Malik sayang sekali nggak dapet bolanya Hafif 30 gol sudah Malik sejauh ini yang yang sepertinya dia bisa memel memecahkan rekor gol terbanyak satu musim ya 3-7 kan golnya Hai tinggal sedikit lagi dan musim masih panjang bisa sih Malik sih bagus Ridho nice wih Hai bagus banget ternyata gue kira bakal ini loh Afif ke Doni Tri Doni ke Witan sayang sekali aduh Afif pelan-pelan Afif tar cedera anda ya sebenarnya kalau anda cedera juga salah satu ya misal Nguyen atau Malik atau Pierre atau siapapun yang di tim utama pemain backupnya itu enggak yang jauh banget kualitasnya cuma satu tingkat di bawah atau bahkan malah setengah tingkat di bawah doang enggak jauh-jauh banget Kenji wuuh bagus save-nya Hilman Shah gila Gengwin kuang hai corner langsung ke tengah waduh Terlalu mudah Untuk Hilmansha itu bola begitu Hafif Malik Rupas ke Pierre Gol 4-0 Ya inilah Persija Well here's the goal again And it's a great ball to put him through Good vision to set up the chance And once he gets onto it He just smashes it past the keeper With great technique What an emphatic finish that is 4-0 Score sementara Ini Voicetela Squadra Rosa Bahasa Itali Translate aja Di episode berapa 6-6-8 apa 6-7 ya Kalau gak salah ya Jadi itu tuh Jadi judul 10-10 Mas ratingnya Malik Paolo Sitanggang ya Iya Betul sekali Pasing ke Andi Irvan Berduel dengan Rio Fahmi Bagus Rio Lemparan ke dalam untuk Trans Nusantara FC Pergantian pemain Ilham Syah Tarik keluar masuk Dan di Maulana itu Kalau gak salah Mantan pemain Persija ya Di FIFA 23 Kemarin Sempat kita Manfaatkan dia Beberapa musim Afif Terupas kemana Afif Halo Anda Daniels Ridho Cahaya Nice save Ridho langsung Long ball ke depan Afif Dapet Sunberg Nomor 2 dia Ke Tavinho Gak guna anda Skill move disitu Bang Tavinho Nah mampus Skill move Skill move Sampai out anda ya Rasain tuh Baik banyakin Skill move Tim lu ketinggalan 4 gol Tavinho Bagus Tavinho lagi Itu yang berulah Donnie ke Akram Afif Afif Gampang banget Diambil sama Dan di Maulana Afif Wih keren Irman Bagus Kenji Abi Kenguyen Kuang Hai Terupasnya Kemalik Bagus Malik Sayang sekali Afif Gagal mencetak Gol dia Afif Angkat ke Witan Terlalu tinggi Sayang sekali Witan Itu Sangat-sangat Menipu Witan Sulaiman 5-0 Kontrol yang cukup jelek Tadi dan Ditipu Hilman Syah Witan yang Kekuatannya Di kaki kiri Ya Digituin Bolanya Nah Tidak Expect Itu Hilman Syah Kayak gitu Oke Kita ganti Pemain dulu Sabar Resif Fandi Boleh main Ridho Kita tarik keluar Aja Terus Terus Yaudah Rehan main lah Terus Masalah 5-0 Sementara Harusnya ini Nanti kita Lihat berita Ada Ini Laporan Player of the Month Siapa Si Pierre Kurang 2 Loh Baru 1 kali Dia dapat Tapi nominasi Terus kan Kalau gak salah Bagus Kenji Bagus Kenji David Maulana Nice Safe Cahaya Langsung saja ke depan Donnie Don Oke Good Donnie Tanggung jawab dia Cahaya Cahaya langsung ke depan Ke Akram Afif Dapat bolanya Afif Nice Dan Hanan Yang baru masuk Terupas ke Malik Ke Afif Aduh Sayang sekali Afif Afif Davinio Duel dengan Donnie Tri Pamungkas Stepover Dia Ball roll Aduh Ferrari Bagus Resky Fandi Langsung ke depan saja Resky Ke Malik Sayang sekali Kalah Tinggi badan Malik ya Bagus Habih Afif Dapat bolanya Afif Good 6-0 Malik Selesai Kita Memang Inilah Persija Tim utama Maroka 31 gol Malik Kurang 7 gol lagi Untuk Melewati rekor Gol terbanyak Satu musim Liga 1 Yang sebenarnya Bisa dia dapatkan Di Musim pertamanya Dan dia Berusaha Untuk mendapatkan Di musim ketiganya ini Sebelum Dapat tawaran Abroad Ke Barcelona Itu pun Kalau dapat Tunggu An Performance Steward Well He looked At Top Class Player Today Every Time He Touched The Ball He Was A Threat And He Worked So Hard For The Team As Well What A Good Display Boizetela, Squadra Rosa, 8-5, jelek, persakurasi, posession 8-7, Malik, man of the match dengan 2 gol, 2 asisnya, 10 match rating, Abi, 2 gol, Afif, 2 asis, Witan, 1 gol, 1 asis, Pierre, 1 gol, 1 asis, Kenji, tanpa gol, tanpa asis, punya match rating, 8,1, kenapa dia? Biasa aja sih, sebenarnya sih, Cahaya, 7,7, dengan 3 save-nya, oke, good, jadi kita bakal tetep di Jakarta match home dulu, lawan Yokohama FM, semoga mereka gak meremehkan, ya, mereka harusnya tau lah, Apa yang terjadi sama, siapa namanya itu, si ini, terima kasih FC, meremehkan persinya, ya, anda tau sendiri ya, kelibatnya gimana Jangan l gucken, don Cover,ถ Renton, ряд, denbringen, sekat ہیں, ya, Express, Dan begitu paar latihan, ya, kita bakal, teman atau сбita challenge ready, ya, kami bakal, Hai Anda menemukan persedia ya Anda siap-siap aja menerima konsekuensinya Bang hai 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 yo 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 dari sini kan yang main sih ini nanti ya jawab namanya eh Royce dah aman kita bisa advance dan seharusnya ada laporan ini tuh Leganes Nawar Renhanan Leganes Leganes ya masuk akal Leganes lah enggak apa-apa Eropa kan yang penting Eropa-Eropa lah kita lihat dulu siapa player of the man-nya shortlistnya tadi ada nih shortlistnya Malik Pierre nggak masuk sayang sekali yang dapet Adilson Silva lah player of the man bulan Februari oke nasiri debut kayaknya tadi ya telat baca Bang main persedia ada satu Kenji Akrama V2 AB3 Pierre Malik lima oke jadi kita match home dulu lawan Yokohama FM 4211 tuh 4411 itu CF kayaknya Ian Matheus eh itu Lotka Marcel Lotka ini Dortmund Iya Wah berat sini kayaknya sih kayaknya berat deh waduh meri ini mereka nih sumpah Yokohama FM nih tim gede ya coba cek lah Oke welcome everyone I will start with the questions please thank you uh dia tuh semi-final loh lawan ulisan Hyundai jok diri live sekarang shit kalau di jelik dia posisi 6 Oke coba kita ke jelik musim lalu dia posisi 2 jelik musim lalu jelik 2022 juara oke ya ini tim bagus ini berarti nih Yokohama nih 2-1 juga peringkat 2 Oke tim bagus rata Yokohama FM sepertinya mereka enggak bakal meremehkan kita seharusnya karena dia tahu Hai karena ya kalau misalnya dia tim hebat tim bagus ya enggak mungkin meremehkan musuh hai 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 that's all we have time for today thank you so much for coming everyone Oke kita masukin dulu Marco Reus Rido mainnya bagus banget Di pertanyaan terakhir Jadi tetep starter aja dia Dan kita masukin Chris Moling ya Mana Chris? Merah Oke jadi tetep aja Rido sama Kenji ya Sayang sekali Terus yang lain Ini kita bola Daichi Kita bawa Hamilton sama itu aja Siapa namanya? Aji Dah Ultimate 4 menit main di GBK Coba kita ganti ke jersey dulu Ada yang lain kah mereka? Putih Ya ada putih aman Main di ACL kita Quarter finals Lag 1 Aduh kaptennya lupa ganti bang Bentar nanti bisa diganti lah Ken Matsubara Generic 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 Oke kita ngetik kaptennya dulu lah Lupa Dah Oke Kickoff sudah mulai Persis yang menghadapi Yokoma FM Leg pertama Quarter finals Diga champion Asia Koike Berduel dengan Rio Fahmi Kalah duel Rio Berbahaya Anderson Lopez Passing ke tengah Nice save dari Cahya Aduh Ini kelihatan Udah bedanya dah Bakal jadi match Yang gurat ini Bagus Cahya Nah itu dia Cahya Langsung ke depan Ke Malik Dapet Malik Boleh mana Oke Royce Dapet Aduh Perio Ke Nguyen Kwanghai Angkat ke Malik Dapet Pierre ternyata yang diarahkannya Kemalik Sayang sekali Anderson Lopez Berbahaya Anderson Bagus Donnie Good Cahya Langsung saja ke depan Ke Pierre Dapet Sayang sekali Pierre Passingnya Bagus Rio Pelanggaran Ya itu jelas sih Bagus Kenji Passing ke Royce Royce Ke Pierre Pierre Langsung ke tengah Malik Malik Power shot Malik Disave oleh Marcel Lotka Keeper Jebolan Akademi Dortmund Seharusnya ya Pierre Pierre Vitale Corner Mengarah ke Malik Langsung Tidak Dapet Malik Kenji Balik Tolong Oke Good Pierre Terlalu Jauh Pierre Eh kecil banget ya Patch itu acelnya Ngebug P0-0 Skor sementara Tentu bukan hasil yang diinginkan dari Persija ya Karena main match home dulu Dan nanti bakal away ke Jepang Yan Yan Terus sama lewat Rizky Ridho dia Rizky Ridho langsung balik ke tempatnya Jaga zona dia Itu dia Ridho Bagus Nguyen Kuang Hai Passing ke Marco Reus Marco Reus Bertemu dengan Marcelotka ya Passing yang bagus Marco Reus Malik 1-0 Malik Berhasil membuka Keunggulan Persija Jakarta Di pertandingan Hari ini Shoot power 97 Ya anda Shoot power 97 Kalau akurasinya jelek ya Sama aja Boong Malik Shinosuke Nagato Wih selewat Koike Koike Berduel dengan Ryo Fahmi Lagi-lagi Watanabe Anderson Lopez Bagus Rido Sumpah Rido sih Episode ini Keren parah Sumpah Waduh Royce Eduardo Quaresma Quaresma Nagato Itaimo Kanjiro Itu Kida Kida Kira KDA Namanya Co Gak bisa fokus Ngeliat namanya Soalnya Sekilas Dua Ngeliatnya Gua liat S Kayak gitu Nge pelanggaran Anjing Wasit Sumpah Sumpah Loh Idongo Anjing Wasitnya Tolol Goblok Wasit Sumpah Liat lah Kenji Ih Anjing Tuh Kenji Digituin Anjing Tolol Wasitnya Sumpah Astaga Satu sama Kembali Gak ada Keunggulan Lagi Persija Betulah Susah Payah 30 menit Baru bisa Nyetak Gol Dan Di menit Keempat Empat Disamakan Kedudukannya Satu menit Doang Untuk tambahan Pierre Vitale Dribbling Sendiri Pierre Nagato Lewat Pierre Diblok Abi Powershot Terlalu Jauh Abi Sumpah Wasitnya Anjing 90 Pas akurasi Bagus Anjing Mereka 97 Ya betul Betul Keliatan Perbedaan Kualitasnya Ini baru Keliat Level Kita Disini Kualitasnya Mirip Mirip Gak gitu Beda Jauh Maksudnya Antara Mereka Yang Lebih Gede Apa Kita Yang Lebih Gede Gitu Aja Udah Keluan Suwon Kemang Kan Luan Suwon Kan Dilek Kedua Berat Banget Tuh Oke Good Tuh Nidri Liat Wasitnya Yaitu Bola Semang Si Enggak Yang Tadi Kenji Loh Itu Jelas Loh Ih Anjing Watanabe Tengahnya Kosong Rio Dapet Oke Good Rio Thank you Pierre Oh Shit Pierre Duh Pierre Nih Ada Apa Pierre Oh Bagus Banget Itu Golenya Sumpah Watanabe Itu Golenya Bagus Banget Gak Boong Bener 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 Pojok 1-2 Ketinggalan Kita Afif Terupas Kemalik Malik Mampus Dua sama Malik Ambil Bolanya Langsung Bisa Disamakan Kembali Oleh Malik Lewat Asis Dari Akram Afif Mantap Malik Beres Malik Masih Bersorak Bijik Mania Yang Ada Di GBK Saat Ini Mendukung Persija Bagus Bagus Derido Nice Afif Terupas Ke Af Doni Terupas Ke Afif Kok Afif Terupas Ke Afif Malik Ke Marco Royce Marco Royce Ke belakang Akram Afif Ke Donitri Crossing Doni Malik Hat Hat Malik Selalu Bisa Diandalkan Bocah Ini Hat Di Pertandingan Yang Sangat Penting Dan Kita Terdesak Malik Masih Bisa Hat Trick Kegawang Marcel Lotka Keeper Akademi Dortmund Kalau Nggak Salah Di Seven Apa Di Seven Awal FIFA 23 Tiga sih FC Gue Nggak Pernah Gue Nggak Punya Seven Yang Gue Main Secara Off Record Jadi Nggak Tahu Apa Yang Terjadi Ken Berbahaya Belum Ngeti Pemain Kita Nih Bagus Doni Bersih Itu Oke Kita Boleh Ganti Pemain Rio Kita Tarik Masuk Resky Ridon Tetep Ajar Doni Kita Tarik Masuk Joris Ya Bisa Joris Men Situ Terus Siapa Lagi Royce Kah Yaudah Royce Tarik Masuk Witan Dapat Cahaya Good Langsung Langsung Dilempar Ke Malik Kontrolnya Malik Oke Good Malik Sendiri Dia Ada Banyak Pemain Yokohama Witan Sayang Sekali Nyaris Witan Nguyen Diblok Shino Shino Kiki Kiki Erah Kida Yan Yan Kita Juga Ada yang Namanya Yan Bagus Kenji Good Habi Ke Afif Kemalik Witan Lari Kenapa Kepiar Bang Malik Katsuya Nagato Oke Bagus Kenji Nice Ke Ke Hafif Witan Terupas ke Malik Kosong Malik Selesai Yokohama Selesai Anda Yokohama 4-2 Kuatrik Malik Dan ditutup Dengan Sangat Cantik Lewat Chip Selesai Yokohama Marcel Lodka Cuma Jadi Gak Tau Jadi Apa Tapi Yang Penting Malik Kuatrik Dan Sangat Gila Itu Bocah Sumpah Nice Safe Cahaya Deskif Andi Passing Ke Joris Diong Akram Hafif Aduh Aduh Bahaya Ini Ultimate Akhir Biasanya Emang Gila Ultimate Lihat 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 Kan Anjing Gak Jelas Ya Kalau Misalnya Yang Kayak Gitu Yokohama Gua Bisa Terima Gila Lihat Anjing 4 3 Keunggulan 2 Gol Sirna Cuma Jadi Unggul 1 Gol Kita Tapi Tidak 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 Unggul Di Lag Kedua Nanti Tinggal Tahan Nimbang Tidak Full Time Whistle 4 3 Malik Man of the Match Dengan 4 Golnya Ya Jelas Pas akurasi 91 Meningkat Mega 93 Nurun Possession 61 Kita 39 Jelek Malik Man of the Match 10 Match Rating Sisa Temennya Sopi Semua Ada yang Maksim Ada yang Sopi Yaudah Tidak Masalah Yang penting Kita Menang Delek Pertama Kan Can we ask you a question Can we ask you a question? selamat menikmati Hai bekal yang lumayanlah buat like kedua keboleh diet fans dulu ya buat besok langsung main jadinya gitan situ tapi tetap coba yang lain oke aman jadi kita advance terus kita lihat hasil match lainnya Aji dan deal ke Galatasaray nice kita lihat match yang lain gimana Al-Hilal Al-Nasr 2 sama Shandong Tyson 2-0 Alshad 2 sama oke bagus kalau kita lihat berita coba kita persebaya besok ya udah nggak ada lagi yang lain jadi ada inbox apa itu coba lihat ah itu nasional ini buat coba gua ini nanti ya gua atur-atur Oke jadi mungkin segitu dulu buat episode hari ini kita berhasil dapat keunggulan satu gol di lag pertama AFC Champions League quarterfinals lawan Yokohama FM jadi lag kedua besok kita bakal mainin dengan keunggulan satu gol doang kita away ke Jepang saya harap nggak ada hal aneh-aneh yang terjadi nantinya ya oke makasih yang udah nonton kita ketemu lagi besok thank you semua sholatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax